Saudara korban penganiayaan anak ex-pejabat pajak David Ozora hingga kini masih dirawat di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta. Kondisi David terus menunjukkan perkembangan positif. Hampir dua bulan, David dirawat di ruang ICU akibat penganiayaan berat anak mantan pejabat pajak Mario Dandi. David mengalami diffusional injury yang mengakibatkan David harus menjalani terapi sistem sel untuk memperbaiki jaringan yang rusak dalam tubuh dan mengobati cedera otaknya. Pedang dud Inul Daratista dan sang suami Adam Suseno menjenguk David Ozora. Kunjungan ini mampu membuat David tertawa lepas karena keinginan David untuk memegang kumis Adam Suseno terkabul. David Ozora tertawa lepas diizinkan memegang kumis suami Inul Adam Suseno. Memegang kumis Adam adalah salah satu keinginan David usai dirinya sadar dari koma. David juga sumringah ketika Adam Suseno memeluknya yang tengah terbaring di ranjang. Meski momen ini dibagikan pedang dud Inul Daratista di akun Instagram pribadinya. Dalam unggahan tersebut, Inul juga menuliskan harapan agar David segera diberikan kesehatan dan bisa beraktivitas kembali. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Iryanda Mardanus di Rumah Sakit Mayapada, Kuningan, Jakarta. Iyanda, sudah hampir dua bulan anak korban David Ozora dirawat di ruang ICU. Lalu hingga saat ini bagaimana kondisinya? Ya Juno, apa yang Anda sampaikan sebelumnya tepat sekali. Perkembangannya sangat positif. Kita tahu ini menjelang dua bulan, David dirawat di rumah sakit. Pasca kejadian waktu itu yang sangat tragis sekali, David sempat dirawat di sebuah rumah sakit di daerah Permata Hijau. Kemudian ia dipindahkan, dirujuk ke rumah sakit di Kuningan, rumah sakit yang tempat saya melaporkan saat ini, karena membutuhkan sebuah penanganan yang lebih intensif atau butuh fasilitas lebih begitu ya, terkait dengan penanganan kesembuhannya. Tadi Anda juga sudah sebutkan bagaimana kemudian David ini didiagnosa sebuah cedera otak parah karena benda tumpul atau karena aktivitas otaknya yang terjadi kala itu. Yang kita tahu ini sebenarnya adalah hasil dari penganian yang berat dan terencana ke beberapa orang yang kemudian melakukannya, termasuk yang sedang disidang sekarang, nanti fonisnya begitu ya, anak AG. Tapi kalau perkembangannya juga ini tidak hanya dari statement, baik itu lawyer, kemudian juru bicara keluarga, ataupun ayahnya David ketika hadir di persidangan anak AG waktu itu, kita juga bisa melihat secara visual sebenarnya judo dan juga saudara bahwa perkembangan kesehatan dari David Ozora, anak korban David, ini sangat baik sekali, sangat positif sekali. Ini bisa juga dilihat dari sosial media, kemudian dari Instagram tepatnya yang diposting, tadi Anda sebutkan Indul Daratisa salah satunya yang kemarin, ini sudah menjenguk David dan juga bisa dilihat juga dari sosial media, baik itu lawyer ataupun ayah dari David, Jonathan Latumahina sendiri. Nah, sebenarnya inilah yang kemudian juga ditunggu-tunggu masyarakat, respon-respon seperti ini, respon kesehatan. Bukan hanya kesehatan, proses penyembuhan pengobatannya saja yang kita tahu, sebenarnya sekarang David masih harus berbaring begitu ya, di ICU, harus berbaring di kasur, dan beberapa alat kesehatan ini masih menempel di tubuhnya, tapi senyuman David, kemudian juga David yang sudah bisa bercanda, David yang sudah bisa mulai berjalan dan berdiri kembali, kemudian juga David yang sudah bisa mulai bernyanyi kembali, yang kemudian ini juga kalau untuk kita mungkin memantau kondisi kesehatan David mulai dari ia awal masuk rumah sakit, ini juga kita yang melihatnya memberikan senyuman tersendiri begitu ya, tidak hanya terlihat proses kesembuhannya sangat baik sekali, tapi juga terasa, terasa karena David sudah bisa senyum, kemudian juga sudah bisa bercanda lagi. Kalau memang diagnosanya, tadi Anda sudah sebutkan, ada diffusional axonal injury tadi, karena memang ini ada cedera otak atau cedera parah di otak, atau saya koreksi, diffusional axonal injury, ini stadium 2, ini disebutkan sendiri oleh ayah David, Jonathan Latumahina, oleh karenanya ia membutuhkan terapi-terapi khusus begitu ya, salah satunya adalah terapi stem cell yang dilakukan di rumah sakit di daerah Kuningan Jakarta ini. Kemudian, tak hanya itu, David juga harus menjalani sebuah terapi intensif, ada dua yang khususnya, ada terapi kesadaran kualitatif, yang untuk mendorong kesadaran kognitif otaknya, kemudian ada terapi kesadaran kuantitatif, yang untuk secara khusus ini merangsang gitu ya, pertumbuhan kesadaran dari motoriknya. Tidak hanya itu, beberapa visual juga diperlihatkan bahwa sekarang, David juga mulai melakukan fisioterapi, berjalan di atas treadmill, dan kemudian juga terapi untuk berdiri. Tentu penyembuhan inilah yang kemudian harus menunggu, harus sabar, karena memang apa yang dialami David juga, dalam artian ini juga cukup parah, dan doa tentunya juga yang diharapkan, kalau kita kutip gitu ya, dari jurubicara keluarga yang diminta dari masyarakat, agar kesembuhan David ini tidak hanya cepat, tapi juga bisa kemudian kembali beraktifitas, kembali secara normal nantinya. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, Riyanda Mardanus, dari Rumah Sakit Maya Padakuningan, Jakarta.